Tugasnya apa? Ngurusinnya apa? Ketua IPW merangkap sebagai kader PSI ini malah ngurusin Ganjar bukannya kepolisian memalukan. Muncullah laporan terhadap KPK atas dasar Pak Ganjar yang dianggap melakukan atau menerima suang atau menerima uang atau gratifikasi dari Bank Jateng. Nah, setelah ditelusuri, si pelapor ini Teguh Santoso ini kebetulan ternyata dia adalah ketua DPD PSI Bogor. Berarti jangan-jangan memang ada kecurangan nih. Berarti memang jangan-jangan ada penggelembungan suara gitu. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengalihkan isu. Dan itu yang menunjukkan betapa Bahlil sebetulnya mengumpulkan segala macam daya untuk bisa diselundupkan lagi ke wilayah Pak Prabowo lalu dilindungi oleh Greener nanti atau oleh Presiden Prabowo kalau itu pelantikan itu terjadi kan. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Siapa yang mau percaya bahwa laporan Sugeng tidak bermuatan politik? Meskipun Sugeng mengatakan ini tidak ada muatan politisnya, sedangkan dia adalah politisi, bagaimana bisa dipercaya? Ya, nama Sugeng Teguh Santoso kini memang mendadak menjadi sorotan warganet di media sosial. Pasalnya, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW itu melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus jugaan gratifikasi Bang Jateng. Banyak warganet yang curiga pelaporan tersebut bermuatan politis, mengingat Ganjar merupakan kandidat Pilpres 2024 yang getol menyuarakan hak angket kecurangan pemilu 2024. Bahkan, Ganjar adalah orang pertama yang menggulirkan wacana hak angket di DPR. Sejurus kemudian, warganet mulai mengungkap latar belakang dari sosok Sugeng Teguh Santoso selama ini. Mungkin tahunya Sugeng adalah seorang aktivis yang memimpin IPW, namun ternyata dia juga merupakan seorang politikus. Dia bahkan tercatat menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor, bahkan Sugeng juga sempat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres, dan siap memenangkannya sebelum akhirnya DPP PSI yang dipimpin anak bungsu presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap menyatakan mendukung Prabowo Subianto, Kibran Raka Bumi Ngeraka. Sugeng Santoso merupakan kader PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, tapi oleh Tempo disingkat menjadi Partai Simsalabim Indonesia, atau bahkan netizen yang sudah gerah dengan kaya politik keluarga Pak Lurah itu, malah memberikan singkatan sebagai Partai Settingan Ibu, atau bahkan juga Partai Samsul Indonesia, itulah the power of netizen. PSI ketua umumnya saat ini adalah Kaisang, yang baru dua hari masuk partai bisa langsung jadi ketua umum. Apakah praktek semacam itu adalah menyehatkan? Atau memang itulah model pendidikan politik zaman now? Politiker yang gembira katanya, tidak perlu susah payah belajar ilmu politik yang tinggi-tinggi, cukup ikut saja metode kecualasan. Jadi pantas saja kalau banyak kader PSI yang bisa error jika partainya sendiri tidak sehatkan? Jadi sulit dipercaya jika kader PSI yang satu ini telah melaporkan Ganjar dan mengatakan ini tidak ada muatan politisnya. Kalau kader PSI ini mau menegakkan keadilan atau mau membongkar praktek-praktek kotor itu, maka cobalah ia melaporkan Bah Lil. Apa dia berani melaporkan Bah Lil? Yang saat ini diduga melakukan permainan izin tambang. Apakah KPK berani nggak? Ataukah si Sugeng berani melaporkannya? Saya rasa tidak beranilah, kan PSI satu kubu dengan Bah Lil. Jadi apa untungnya bagi Sugeng kalau melaporkan Bah Lil? Tapi kalau melaporkan Ganjar, ini kan bisa diduga sebagai balas dendam, karena Ganjar lah yang menyinggung soal hak angket. Ganjar politisi yang sudah pernah di DPR dua periode, maka beliau tahu betul apa hak dan kewajiban seorang wakil rakyat. Jadi pelaporan Sugeng sebenarnya termasuk pekerjaan yang sia-sia, karena tidak akan membuat negara ini maju, dan tidak akan membuat negara menjadi bersih dari praktek-praktek kreatifikasi, ataupun bebas dari korupsi, serta segala macam praktek pemerintahan yang kotor. Justru, kalau misalnya Ganjar pun direpotkan dengan pelaporan ini, malah mafia bisa berdansa-dansa, kan? Dan bukannya tugas dari IPW itu adalah mengawasi, memantau, mengontrol pelaksanaan kebijakan lembaga kepolisian, atau memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan lembaga kepolisian? Tapi ini kok melaporkan Ganjar, apa urusannya? Bagaimana tidak dikatakan bahwa laporan itu bermuatan politis? Tugasnya saja bukan cakupannya? Pokoknya, mayoritas rakyat wajib dukung hak pangket. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Waktu juga yang akan mengungkap satu persatu borok kubu Prabowo Gibran dan istana dimunculkan, Bahlil akan diperiksa KPK? Karena itu sudah dirana politik, ada informasi keluar bahwa ada hal-hal yang menyangkut Menteri Bahlil yang kebetulan dia dalam Mitra Komisi 6, maka kita akan segera nanti panggil Pak Bahlil untuk mengklarifikasi informasi-informasi di media online, medsos, media mainstream, koran, cetak, TV yang terkait dengan penggunaan kemenangannya, yang terkait masalah izin usaha tambang, maupun yang terkait dengan HGU. Nah, ini ada satu namanya PT Meta Mineral Peradana. Nah, menurut data di Kementerian SDM, Meta Mineral Peradana ini dimiliki oleh Riva Kapital dan juga PT Bersama Papua Unggul. Nah, ketika kami cek PT Bersama Papua Unggul itu lewat akta usahanya ya, itu punyanya Pak Bahlil. Meta Mineral Peradana ini ternyata, dia ini juga tidak produktif sebetulnya. Oh, nggak produktif? Nggak produktif. Artinya kan ada semacam tebang pilih ya, yang lain misalnya itu dicabut. Benar, ini artinya nggak dicabut? Nggak dicabut. Nggak dicabut. Tuan, selain Bahlil punya perusahaan tambang, apakah dia juga ikut ya bermain tambang? Misalnya melalui fronting atau orang-orang lain begitu, wan? Dia terlibat lewat orangnya. Orangnya, dia pakai geng HMI. Oh, jaringan-jaringan itu ya, organisasi ya. Jadi geng HMI. Sebetulnya ada namanya, tapi lagi dikonfirmasi kira-kira kayak gitu. Ada namanya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Podcast Bocor Alus Politik Tempo mengungkap Menteri Investasi Bahlila Dalia minta saham dari perusahaan tambang yang dicabut izin usaha pertambangan atau IU. Meski Bahlil minta saham tersebut sudah dibantah pada 29 Februari, disampaikan tim investigasi Bocor Alus Politik Tempo dalam podcast 2 Maret. Namun pengakuan narasumber pengusaha tambang hasil investasi Bocor Alus Politik Tempo jika Bahlil minta saham itu sulit untuk dibantah. Jurnalis Tempo Erwan Hermawan mengungkap Bahlila Dalia minta saham perusahaan tambang ini tentunya menarik perhatian publik. Cerita tersebut berawal dari kepres nomor 11 pada Mei 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi atau Satgas Investasi dengan Bahlila Dalia yang didapuk sebagai Ketua Satgas Investasi. Satgas ini yang berwenang untuk mencabut IU tambang yang tak produktif sekaligus menghidupkan kembali IU. Semua dikerjakan tim Bahlil dan dilaporkan presiden terang Erwan. Bahlil lalu inventarisir data IU perusahaan tambang yang dinilai tak produktif lalu dilaporkan pada presiden untuk ditindak lanjuti. Presiden lalu mengeluarkan kembali kepres nomor 1 tahun 2022 tentang penataan penggunaan lahan dan penataan investasi terang Erwan. Kepres ini memberi kemenangan Bahlil untuk mencabut dan menghidupkan IU perusahaan tambang. Erwan, jurnalis Tempo tersebut seakan menyimpulkan jika sepertinya telah kuat dugaan kemenangan ini disalahgunakan Bahlila Dalia untuk menekan perusahaan tambang soal status IU dengan imbalan saham perusahaan. Investigasi jurnalis Tempo, Erwan, yang dilakukan bersama Greenpeace Indonesia menyebut dari 45 IU yang dicabut, kemudian sekitar 40 IU dihidupkan kembali. Jika menurut pengakuan pemilik IU yang disandra, diketahui Bahlil minta saham mulai jika ingin IU-nya kembali dihidupkan. Lebih lanjut, menurut pengakuan pengusaha tambang, kata Erwan, Bahlil minta saham sekitar 20-30 persen. Ada juga yang mengaku minta 70 persen kepemilikan saham, terang dia. Bahlil termasuk menteri yang memiliki banyak perusahaan tambang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang dikelola PT Papua bersama unggul. Mendengar kabar tersebut, kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal mempelajari informasi mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut dilakukan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Ladalia, di sektor perizinan tambang nikel. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menanggapi desakan dari anggota Komisi 7 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mulyanto, agar KPK memeriksa Bahlil. Adapun Bahlil disebut diduga menyalahgunakan wawenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan atau IOP dan hak guna usaha atau HGU dengan permintaan uang senilai miliaran rupiah. Untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut, Alex mengatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang disebut mengetahui atau diduga terlibat perizinan tambang nikel itu. Tidak hanya itu, bekas hakim pengadilan tindak binana korupsi atau TPKOR itu juga menyatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian yang dipimpin oleh Bahlil tersebut. Sementara dalam keterangan resminya, Mulyanto mengatakan bahwa Bahlil diduga menyalahgunakan pemenangnya sebagai kepala satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi. Menurut Mulyanto, Bahlil mencabut dan menerbitkan kembali IUP dan HGU berkebunan kelapa sawit dengan imbalan miliaran rupiah maupun penyeretaan saham di tiap-tiap perusahaan. Karena itu, Mulyanto lantas meminta KPK untuk memeriksa Bahlil. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?